Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas kasus menyedihkan dari seorang wanita yang menjadi korban kekerasan dari pasangannya sendiri. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Alini Mendes adalah anak tertua dari empat bersaudara. Keluarganya memang berjuang dalam masalah keuangan dan itu membuatnya tumbuh dewasa dengan lebih cepat. Dengan ayah dan ibunya yang harus bekerja sepanjang waktu, dia harus membantu mengurus keperluan rumah tangga. Ayah Alini juga seorang peminum dan dia juga sering mengajak istrinya pergi ke bar yang otomatis akan meninggalkan anak-anaknya sendirian di rumah. Alini sebagai anak tertua menjadi bertanggung jawab untuk bisa merawat adik-adiknya. Di tahun 2001, saat itu Alini bekerja di sebuah toko baju untuk membantu keuangan keluarga. Di sana dia bertemu dengan seorang pria berusia 24 tahun bernama Ricardo Godinho. Ricardo bekerja di toko baju itu sebagai tukang kirim barang. Keduanya pun menjadi sering bertemu setelah selesai bekerja. Selama dua tahun hubungan mereka semakin dekat sampai akhirnya memutuskan untuk memulai hubungan di tahun 2003. Walaupun dibesarkan di keluarga yang kurang harmonis, tetapi Alini bisa tumbuh dewasa menjadi wanita yang positif dan penuh pengharapan. Dan ketika dia jatuh cinta dengan Ricardo, dia sudah membayangkan masa depannya dengan penuh optimisme. Pasangan itu merasa kalau mereka mau mencoba menjalani kehidupan yang baru jauh dari Brazil. Dan mereka mulai mencari negara yang mempunyai kesempatan yang lebih besar. Mereka mulai melakukan pencarian dan menemukan kalau Ricardo bisa mengajukan permohonan untuk paspor Italia. Dengan paspor itu memberikan pasangan itu akses masuk ke beberapa negara Eropa. Mereka sangat berharap untuk bisa tinggal di Inggris khususnya di kota London. Ricardo memakai koneksinya, dia membuat sertifikat pernikahan palsu supaya bisa mengajak Alini bermigrasi bersamanya. Dalam beberapa bulan ke depan, keluarga itu pindah ke London. Begitu tiba di London, Alini dengan pembawaan diri yang ramah dan hangat langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah hostel di tengah kota London. Dia bertugas untuk menyambut tamu dari seluruh dunia dan dia juga mencintai pekerjanya itu. Di tempat kerjanya, dia berkenalan dengan Vanessa yang juga sama-sama dari Brazil. Dan mereka berdua dengan cepat menjadi akrab. Empat tahun tinggal bersama di London, Alini dan Ricardo dikaruniai anak pertama mereka. Alini sudah merasa bahagia dengan kehidupannya, namun setelah menjadi seorang ibu, kebahagiaannya menjadi berlipat ganda. Sayangnya, putra pertamanya itu lahir dengan beberapa masalah kesehatan. Dan ini membuat mereka menjadi khawatir, terutama karena imigresi mereka yang melanggar hukum saat masuk ke Inggris. Pada tahun 2008, Alini dan Ricardo memutuskan akan kembali ke Brazil sehingga putra mereka bisa mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Pasangan itu akhirnya tinggal di Brazil selama beberapa tahun dan selama waktu itu Alini melahirkan dua anak laki-laki-laki. Alini adalah seorang ibu yang sangat menyayangi dan memperhatikan kebutuhan anaknya. Dan dia selalu berpikir kalau Ricardo juga menginginkan untuk menjadi orang tua yang sama seperti dirinya. Namun ternyata keputusan mereka untuk pindah kembali ke Brazil menjadi bumerang bagi hubungan mereka. Sekembalinya ke Brazil, Ricardo jadi mempunyai kecanduan narkoba yang akhirnya sering menimbulkan ketegangan dalam hubungan mereka. Dan itu juga mengubah sikap Ricardo terhadap Alini. Alini berjuang keras untuk bertahan dalam hubungan itu tetapi dia juga mulai khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi kepada mereka. Mereka sempat berpisah sementara waktu namun akhirnya Alini menerimanya kembali tetapi dengan janji Ricardo akan hidup bersih dari narkoba. Tetapi janji itu tidak pernah terwujud. Ricardo tetap berlaku kasar kepada Alini dan Alini hanya bertahan dalam hubungan itu demi anak-anaknya. Dia khawatir dengan apa yang akan terjadi padanya kalau dia berpisah atau meninggalkan mereka. Pasangan itu akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke Inggris karena mereka merasa Brazil tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh keluarga mereka. Akhirnya di tahun 2014 mereka berlima terbang kembali ke London. Namun kali ini Alini benar-benar kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan apapun sedangkan Ricardo masih terus menggunakan obat terlarang. Mereka pun menjadi sering bertengkar dan Ricardo mulai menyalahkan Alini. Semua teman mereka di London dulu menyambut senang kedatangan mereka kembali termasuk Vanessa. Vanessa bahkan menawarkan tempat tinggal untuk Alini dan keluarganya sampai mereka mampu berdiri sendiri. Dan selama tiga tahun berikutnya semuanya tampak normal. Dari luar mereka tampak seperti pasangan yang harmonis. Mereka bahkan menyambut satu anak lagi yaitu seorang anak perempuan. Hal itu membuat Alini, Ricardo, dan keempat anaknya tinggal di bawah satu atap yang sama dengan Vanessa dan suaminya. Dan tanpa sepengetahuan Vanessa dan suaminya Ricardo masih sering menyalahkan dan memanipulasi Alini. Ricardo yang lepas kontrol ini memang sering terjadi setiap kali Alini mengancam akan meninggalkannya. Alini akhirnya menyadari bahwa semuanya sudah cukup dan ingin berpisah dari Ricardo. Dan dia sedang memikirkan kapan waktu yang tepat untuk bisa pergi. Karena dia mempunyai empat orang anak sehingga dia tidak bisa hanya berkemas dan langsung pergi begitu saja. Dan Alini selalu bersabar menunggu kapan saat itu bisa terjadi. Sejak kembali ke Inggris, Ricardo mulai membangun bisnisnya sendiri di bidang konstruksi. Dan bisnisnya itu berjalan cukup baik. Tetapi sayangnya dia mempunyai sedikit pengetahuan tentang keuangan dan akutasi. Jadi Alini ikut turun tangan untuk mengatur keuangan bisnis itu. Dan bisnis itulah yang membantu keluarga mereka untuk bisa bertahan hidup. Suatu hari saat memeriksa buku keuangan, Ricardo melihat ada uang sebesar 37.000 pound sterling yang hilang dari keuntungannya. Dengan dugaannya salah, dia mendatangi Alini untuk mempertanyakan hal itu. Dia mulai menuduh Alini yang mencuri uang itu yang akan dibuatnya untuk meninggalkan dirinya. Sebenarnya Alini tidak mengambil uang itu, memang Ricardo yang salah menghitung yang menyebabkan ada selisih uang. Ricardo yang tidak terima akan ditinggalkan oleh Alini, menjadi manipulatif dan mengatakan kalau dia akan menikahi wanita lain. Dia berharap saat bilang itu, Alini akan memohon kepadanya untuk tetap tinggal dengannya. Namun kenyataannya dia malah diusir untuk pergi. Pertengkaran itu memuncak di Natal tahun 2018, apalagi saat itu Vanessa dan suaminya sedang pulang ke Brazil, meninggalkan pasangan itu sendirian dengan anak mereka di rumah itu, di mana setiap hari pasangan itu bertengkar hebat secara fisik dan verbal. Alini menjadi sangat ketakutan terhadap Ricardo dan dia sering mengunci dirinya di dalam kamar selama 24 jam. Dia sampai meminta temannya untuk datang ke rumahnya sehingga dia bisa keluar kamar untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Walaupun hubungan itu telah hancur, tetapi Ricardo tidak mau Alini pergi meninggalkannya. Dia menikmati kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya atas Alini. Dan untuk mencegahnya pergi melarikan diri membawa anak-anaknya, dia merobek paspor anak-anak mereka di depan Alini. Alini mulai mengancam akan melaporkan surat nikah palsu mereka di kantor imigrasi. Tetapi ancaman itu tidak menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Ricardo. Di tanggal 27 Desember 2018, Alini menceritakan kepada polisi bahwa dia mengkhawatirkan hidup dan keselamatan dirinya dan anak-anaknya. Polisi menanggapi dengan menyediakan rumah aman bagi Alini yang jauh dari jangkauan Ricardo. Alini mulai merasa hidupnya menjadi lebih baik dan dia mulai merasa lebih aman karena dia bisa memegang kembali kendali atas hidupnya. Suatu hari setelah ditinggal pergi oleh Alini, Ricardo membongkar barang-barangnya yang lama. Dan dia menemukan kartu SIM lama milik Alini dan memasukkan kartu itu ke ponselnya. Dan dia menyadari kalau mempunyai akses ke semua pesan dan email dari Alini yang juga terhubung ke nomernya yang baru saat ini. Yang lebih buruknya lagi, itu memberikan Ricardo akses ke grup dukungan. Ricardo jadi bisa mengetahui kemana Alini akan pergi atau apa yang akan dilakukannya. Dan dia juga bisa mengetahui lokasi Alini dengan menggunakan fitur temukan iPhone. Ricardo mulai menguntit Alini dan terus melacak keberadaannya. Dan setelah menemukan dengan tepat di mana Alini tinggal, dia mencoba dua kali untuk bisa mendobrak rumah itu yang mengakibatkan penangkapannya. Karena penangkapan itu, layanan perlindungan anak akhirnya turun tangan dan hanya mengizinkan Ricardo bertemu dengan anaknya dalam pengawasan. Alini hanya merasa aman kalau dia pergi bersama dengan anaknya sehingga dia terus membawa anaknya yang terkecil kemanapun dia pergi. Namun di tanggal 8 Februari 2019, di sore hari saat Alini sedang dalam perjalanan untuk menjemput putranya dari sekolah, terlihat di rekaman CCTV, dia naik bus bersama dengan putrinya, juga terlihat saat dia turun dari bus itu. Yang tidak diketahuinya, ada sebuah truk hitam di belakang yang kemudian berbelok ke arah Alini dan putrinya. Dari truk hitam itu, turunlah Ricardo dengan wajahnya yang tanpa emosi dan terlihat sedang memegang senjata tajam. Ricardo lari ke arah Alini dan mulai menikamnya beberapa kali. Para saksi yang melihat mengatakan kalau Ricardo terlihat sangat tenang saat menjalankan aksinya. Saran itu hanya berlangsung selama 17 detik dan ketika selesai dia menjatuhkan senjatanya ke jalan dan kembali ke arah truknya. Putri yang pergi bersama dengan Alini hari itu melihat semua kejadian itu dan mengatakan kalau ibunya tidak akan pernah kembali lagi. Ambulans dan polisi segera datang ke tempat kejadian, namun Alini dinyatakan meninggal di tempat. Ricardo mengaku kepada rekan kerjanya kalau baru saja membunuh Alini. Truknya dihentikan oleh polisi hanya satu setengah jam sejak serangan itu terjadi. Ricardo pun ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Dan dia juga diberi tuduhan ke pemilik senjata berbahaya di tempat umum. Persidangannya dimulai pada tanggal 1 Juli 2019 dan Ricardo menyangkal semua tuduhan kepada dirinya. Dia mengatakan kalau saat itu dia sedang stres dan tidak tahu apa yang dilakukannya. Dia hanya menjadi marah saat tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Namun para saksi dan teman-teman mereka maju bersaksi menceritakan pelecehan dan trauma yang dilakukan Ricardo kepada Alini. Dan dengan suara bulat, juri memutuskan Ricardo bersalah dan dia dijatuhi hukuman sumur hidup pada tanggal 18 Juli 2019. Dan dia juga diberikan hukuman minimal 27 tahun di penjara. Well, sampai disini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!